Sampai jumpa di video selanjutnya Video ini bukan video cara unlock email yang terblokir Bukan video bagaimana caranya daftar email Bukan juga video cara mengganti email di HP Android Tapi video ini adalah cerita singkat Awal mulanya Google Pixel 3 terkena blokir Atau email di blokir Dan sampai akhirnya Sekarang menjadi Google Pixel resmi dan permanen Jadi gini bun Awalnya bahwa Ojan beli HP ini di online shop Ya anggap aja nama aplikasinya adalah Ojan All Shop Nah bahwa Ojan beli HP ini kurang lebih Harganya sekitar 1,8 juta Itu dengan kondisi second atau bekas Atau urut Nah awalnya HP ini sih normal aja gitu bun Gak ada kendala apa-apa Dipake buat foto, buat browsing, jalan-jalan Bahkan buat jinah bun Nah setelah pemakaian 2 bulan Ya itu semuanya aman Gak ada kendala sama sekali Nah kondisi HP Google Pixel 3 ini Menggunakan stock rom dan tanpa root sama sekali Nah pas Bang Ojan lagi asik nonton Alur cerita film Eh tiba-tiba layarnya loading Nah di pikiran Bang Ojan sih Padahal kota internet itu kagak nganjuk Kok muter-muter terus udah kayak kenangan mantan Nah pas Bang Ojan liat jaringannya Eh ternyata jaringannya itu disilang bun Dan ada tulisan hanya panggilan darurat saja Tapi untuk kartu SIM itu terdeteksi Nah Bang Ojan sih mulai aneh Ada apa dengan HP ini Awalnya sih Bang Ojan mikir Ya mungkin ini kendala dari error roomnya aja kali ya Atau pas Bang Ojan ngeflash itu gak Gimana ya Ngeflashnya itu kurang benar bun Atau memang jaringannya itu lagi kumat Nah pas Bang Ojan tungguin tuh Dan cek sinyal HP lain Itu aman-aman aja Gak ada masalah sama sekali bun Nah Bang Ojan mulai panik kan Ampe lupa jam imsak udah lewat Tapi masukin yang ngudut bun Pas Bang Ojan coba beberapa kali ngeflash Itu ampe sehari itu kurang lebih Sekitar 6 kali ngeflash bun Dan hasilnya Ya sama AE Jaringannya disilang Dan ada tulisan Hanya panggilan darurat saja Karena udah capek ngeflash Dan pikiran buntu Akhirnya Bang Ojan cek ime nya Eh ternyata Ime dibegal sama Samsudin bin Saripudin Ya mau diflash sampe 3 kali puasa 3 kali lebaran Abang tak pernah pulang-pulang Ya ime gak akan balik lagi Akhirnya Bang Ojan nyari-nyari tuh Di google dan di youtube Siang, sore, malam, subuh Ampe lupa modol Cuma buat nyari cara Gimana unblock ime yang terblokir Hasilnya apa bun Kagak nemu Rata-rata situs atau video Yang Bang Ojan dapet Gimana caranya unblock ime yang terblokir Ya kalo gak fake ya bayar Kalo gak bayar ya fake Jadi cuma 2 itu aja bun Akhirnya Bang Ojan nanya ke orang Yang bisa unblock ime itu via server Jadi kita cuma terima jadi aja Nah ime yang non permanen Dan aktif cuma 2 bulan aja Itu harganya 150 ribu bun Nah yang aktif selama 6 bulan Itu 500 ribu Yang aktif setahun Itu 650 ribu Dan yang permanen itu 950 ribu bun Sekarang aja makan mie pake nasi Kalo misalkan bayar 950 ribu Ya bisa-bisa akhir bulan Itu gerogotin sendal orang Tapi yang namanya Unblock via server Yang kayak gitu Ya kita gak bisa ngasih kepercayaan 100% ya Apakah itu bener-bener bakal permanen atau enggak Ya siapa yang tau kan Nah setelah 2 hari Bang Ojan berkelana di dunia internet Gak ada hasil sama sekali bun Semuanya bayar dan harganya itu mahal Nah ternyata yang bikin mahal Itu bukanlah caranya Melainkan tools dan software yang bikin mahal bun Nah alat yang kita pake Itu mirip banget seperti flash disk gitu bun Namanya adalah smart card Nah itu harganya Bener-bener mahal banget bun Ditambah lagi toolsnya juga itu bayar Dan harus langganan per tahun bun Tapi Bang Ojan gak putus asa bun Pasti ada yang gratis Cara unblock ime yang terblokir Akhirnya Bang Ojan nemu video Jenis videonya kayak edukasi gitu Dan tiba-tiba ada pikiran selewat Yaitu dengan mengganti email Nah di sisi lain Mengganti email itu gak semudah nyomat sabun bun Akhirnya di hari yang ketiganya Bang Ojan kumpulin semua softwarenya Dari mulai QLM write email tools Terus QPST QCN tools Dan yang terakhir adalah ultimate multi tools Nah semua software barusan itu Bang Ojan cari yang crack Soalnya berbayar semuanya Kecuali QCN tools Itu gratis Dan bahan yang Bang Ojan cari adalah File reset EFS Atau reset email Terus bahan yang keduanya adalah QCN original Google Pixel 3 Dan yang terakhir adalah email aktif yang sudah terdaftar Nah kita bisa ambil di hp lain yang udah gak kepake Atau yang udah rusak bun Setelah Bang Ojan coba-coba Ampe sempet kesulitan juga Ampe bingung dan mati langkah Akhirnya Bang Ojan coba ini Coba itu semuanya gagal bun Dan ada sedikit ide buat nuker email yang ada di hp google Pixel 3 Dengan semua eksperimen dan akhirnya Berhasil bun Dari pengalaman Bang Ojan mengganti email yang terblokir Dan sampai sekarang udah menjadi resmi Ini adalah pengalaman yang bener-bener berat banget bun Apalagi yang kita pake ini versi gratis kan Tanpa biaya sedikit pun Tanpa alat apapun Cuma modal pc dan kabel usb aja Apalagi mengganti email lama dengan email baru Itu harus menyesuaikan juga sama nomor NS nya Atau nomor serinya Jadi biar bisa nangkep sinyal Itu yang bener-bener susah banget Jadi pelajaran yang bisa Bang Ojan share Berhati-hatilah membeli hp dengan garansi BM Atau black market Mendingan keluar uang sedikit Tapi dapat yang resmi Karena hilangnya email Atau terblokirnya email Itu bukan karena UBL Bukan karena root Ataupun mengganti custom rom Melainkan hp yang kita pegang itu adalah BM atau ilegal Kalau misalkan nih Harga hp yang kalian pegang itu di bawah 5 juta Yaitu sih aman-aman aja Tapi kalau misalkan HP kalian itu harganya udah lebih dari 5 juta Itu harap berhati-hati bun Kenapa hp Bang Ojan yang Xiaomi Redmi Note 7 itu aman Nggak terblokir Ya karena harganya cuma 2 jutaan aja bun Jadi murah Dan kalian pasti tau lah Berapa harga hp google official 3 resminya Itu di atas 5 juta Makanya baru 2 bulan aja itu langsung terblokir Dan untuk pelajaran yang keduanya Jangan pernah otak-hatik email Meski itu hanya fake email Atau mengganti email non-permanen Dan yang bersangkutan dengan email bun Karena email kalian itu bisa aja terblokir Tanpa kalian tau Atau email kalian itu bakalan hilang Tanpa kalian tau juga Jadi kalau misalkan Kalian masih awam banget Sama penggunaan hp android Jauhilah memodifikasi email bun Ya terkecuali jika kalian memang tau resikonya Dan mau menerima resikonya Itu aja Jadi saran yang bisa bawa janser ke kalian Misalkan nih HP kalian itu emailnya sudah terblokir Atau gak dapet sinyal sama sekali bun Dan ternyata email kalian itu dibegal sama si saripudin Nah cara biar hp kalian itu bisa dipakai lagi adalah Carilah email yang ada di hp rusak Atau email yang ada di hp yang udah kagak kepake bun Dan kalian cek dulu tuh emailnya Di situs kemen perin Apakah email itu sudah terdaftar atau belum Dan kalau memang sudah terdaftar dan sudah aman Barulah kalian gantikan ke email yang ada di hp kalian yang terblokir Berikut dengan nomor SN nya bun Dan jangan lupa buat backup file KCN hp kalian Buat sewaktu-waktu kalian butuh Karena zaman sekarang file KCN aja itu diperjual belikan Nah disini bapak ojan kagak bisa share Gimana caranya unblock email di hp google pixel 3 ini Karena file yang bapak ojan pake Emang dikhususkan buat hp google pixel 3 Ya takutnya kalau misalkan bapak ojan share Nanti malah kalian pake dan hp kalian malah rusak Dan untuk tutorialnya juga itu benar-benar lama banget Benar-benar panjang banget Kalau misalkan bapak ojan bikin video Gak tau itu durasinya berapa lama Oke bun semoga aja video ini bermanfaat buat kalian Ada sesuatu yang bisa kalian ambil Ada pelajaran juga yang bisa kalian ambil Ya semoga aja kejadian ini gak kalian alami Kalau misalkan kalian ada pertanyaan Silahkan kalian tulis aja di kolom komentar Pokoknya jangan tanya kawan kawin Bapak ojan yang mau sahur Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you bun Sampai ketemu di video selanjutnya Selamat menikmati